Halo ke friend, disini terdapat soal, nilai terbanyak yang diberalui siswa adalah Pada soal disini terdapat data hasil ulangan dari siswa kelas 4 Pada gambar soal disini merupakan diagram batang Diagram batang adalah cara penyajian data dalam bentuk batang atau persegi panjang Disini, untuk yang bagian bawah dari kiri ke kanan menunjukkan nilai siswa Kemudian untuk yang sebelah kiri, dari bawah ke atas menunjukkan jumlah siswa Disini, nilai 4 lurus pada angka 3, sehingga nilai 4 terdapat 3 siswa Kemudian, nilai 5 lurus pada angka 4, sehingga nilai 5 terdapat 4 siswa Kemudian, nilai 6 lurus pada angka 4, sehingga nilai 6 terdapat 4 siswa Kemudian, nilai 7 lurus pada angka 7, sehingga nilai 7 terdapat 7 siswa Kemudian nilai 8 lurus pada angka 11 sehingga nilai 8 terdapat 11 siswa Kemudian nilai 9 lurus pada angka 8 sehingga nilai 9 terdapat 8 siswa Kemudian nilai 10 lurus pada angka 3 maka nilai 10 terdapat 3 siswa Di sini nilai terbanyak yang diperoleh siswa adalah nilai 8 Jadi nilai terbanyak yang diperoleh siswa adalah nilai 8 yaitu 11 siswa Gimana mudah kan? Oke sampai jumpa di soal selanjutnya Tetap semangat belajar ya